Shalom saudara-saudara, pada rangkaian pelajaran ini kita akan membahas tema-tema utama yang dibahas dalam buku Silsila di kitab kejadian. Pertama-tama kita akan memikirkan tentang ulangan 32 ayat 7. Seluruh isi Alkitab hanya bersaksi tentang Yesus. Lukas 24 ayat 27, 44, Yohanes 5 ayat 39, dan ayat 45 sampai 47. Misalnya nama tempat bedlehem di Alkitab, nama tempat bedlehem artinya rumah roti kan? Yesus sendiri adalah rumah roti rohania. Ia datang sebagai roti hidup. Seperti demikian, perjalanan Padanggurun Umar Israel pun bersaksi tentang Yesus. Di bawah kepemimpinan Musa, Umar Israel berpindah-pindah selama 40 tahun di Padanggurun. Setelah keluar dari Mesir, pertama-tama mereka berkema di Sukut. Lalu terus-menerus mereka berpindah-pindah tempat dan perkemahan. Tempat-tempat perkemahan mereka di Padanggurun dicatat di bilangan 33. Bilangan 33 ayat 5 dikatakan. Berangkala orang Israel dari Rameses, lalu berkema di Sukut. Perkemahan pertama di Padanggurun, Sukut. Selagi Umar Israel melewati Padanggurun, pertanyaannya, berapa kalikah mereka berkema? Termasuk perkemaan mereka di Gilgal di Tanah Kanan. Tempat perkemaan mereka total ada 42 tempat. Mengenai hal ini dibahas secara detil di buku kedua seri-seri penobusan yang berjudul Pertemuan Yang Terlupakan. Dan pertanyaannya sekali lagi, dimanakah tempat perkemahan terakhir mereka di Padanggurun? Di Padanggurun itu adalah tempat perkemahan ke 41 dataran Muab. 41 yaitu dataran Muab. Dataran Muab. Nah, Umar Israel total berkema sebanyak 41 kali. 41 kali dalam perjalanan di Padanggurun. Lalu perkemahan yang ke 42 adalah perkemahan terakhir mereka. Itu di Gilgal di Tanah Kanan. Nah, hal ini mengingatkan kita kepada Yesus yang datang sebagai generasi ke 42 di Perenjan Baru. Yaitu di silsila Yesus di Matius Pasal 1 yang memulai Alkitab Perenjan Baru. Dan fakta yang menakjubkannya adalah ekspresi tentang Yesus yang datang sebagai generasi ke 42. Generasi ke 42 di Matius 1. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diem di antara kita. Nah, kata diem di sini dalam bahasa Yunaninya adalah eskenosen. Eskenosen yang berarti memasang tenda. Memasang tenda. Kalau Rasul Yohanes, ketika Rasul Yohanes menulis Alkitab, Rokudus membuatnya memakai kata tersebut. Nah, tentang peristiwa kedatangan Yesus pertama yang mana Firman datang dengan menjelma menjadi manusia, itu diumpamakan sebagai apa? Yaitu, Yesus datang ke bumi ini dan memasang tenda. Referensi di 2 Korintus Pasal 5 ayat 1. Paulus menyebut tubuh manusia sebagai di dalam kema ini. Di dalam kema ini, kema. Tempat kediaman. Tempat kediaman. Nah, silsila di Matius Pasal 1 menyatakan bahwa Yesus memasang tenda di bumi ini pada generasi yang ke-42. Nah, coba kita hubungkan silsila di Matius Pasal 1 dengan Yohanes Pasal 1 ayat 14. Dari generasi pertama sampai generasi ke-41, itu hanya manusia berkema saja. Manusia berkema saja. Atau memasang tenda saja. Tetapi, generasi ke-42 adalah firman menjelma menjadi manusia dan memasang kema. Nah, firman Allah adalah kema yang datang ke bumi ini. Di hari akhir, kema Allah akan ada bersama dengan manusia. Wahyu Pasal 21 ayat 3 mengatakan demikian. Wahyu Pasal 7 ayat 5 Wahyu Pasal 7 ayat 5 Karena itu mereka berdiri di hadapan takta Allah dan melayani dia siang malam di bayi sucinya. Dan ia yang duduk di atas takta itu akan membentangkan kemanya di atas mereka. Wahyu 21 ayat 3 Kema Allah ada di tengah-tengah manusia. Nah, Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan datang kembali dan ia akan menuntun kita ke kerajaan surga yang kekal. Jadi, tempat yang akan kita masuki dan berkema yang terakhir adalah kerajaan surga. Langit baru dan bumi baru. Roh jiwa hati yang baru dan tubuh yang baru. Kalau kita rangkumkan sekali lagi dalam tabel adalah seperti berikut ini. Yaitu, coba kita bandingkan Padanggurun. Kalau di kisah parasul pasal 7 ayat 38 Jemaah atau Church in Wilderness Gereja di Padanggurun Lalu kanan, itu bayangan surga. Nah, kalau di bilangan 33 Itu adalah perjalanan di Padanggurun. Nah, perkemaan ke-41 itu di mana? Itu di muab, datara muab. Datara muab, perkemaan terakhir di Padanggurun. Lalu, perkemaan yang ke-42 Itu Gilgal di Tanah Kanan. Kemudian, kalau kita lihat di Mati silam di Matius pasal 1 Sil sila Yesus di Matius pasal 1 Generasi ke-41 ini maaf, ini satu Yesus lahir, Yesus lahir, berdiam Lalu, generasi ke-42 Siapa? Yesus dicatat sebagai generasi ke-42 Nah, kalau ini menerapkan dalam kehidupan kita Kita menyambut Yesus yang adalah firman Kita menyambut Yesus yang adalah firman di hati kita Yuan ayat 1 ayat 1 Yesus adalah firman itu sendiri Kemudian, kita menjadi satu dengan Yesus Seperti yang Yesus katakan Yuan ayat 17 ayat 23 Lalu, bersama dengan Yesus Kita masuk ke dalam surga Jadi, di sil sila di Matius pasal 1 Nama Daud dicatat dua kali Raja Daud dan Daud Maka, meskipun Yesus memang lahir di generasi ke-41 Ia juga menjadi generasi ke-42 Nah, tentang hal ini Apa penerapannya dalam kehidupan kita di hari ini? Nah, masing-masing kita harus lah menyambut Yesus di hati kita di generasi ke-41 Dan masuk ke kerajaan surga kanan rohania di generasi ke-42 bersama dengan Yesus Dataran Muab, tempat perkeman yang ke-41 yang terakhir Dari Umar Israel di Padanggurun Sangatlah penting dari sudut pandang sejarah penobusan Jika lihat di bilangan 33 ayat 48, 49, dan 50 Dataran Muab disebut berulang kali Sebanyak tiga kali Dan di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di dataran Muab Yaitu tempat perkeman terakhir mereka Ada peristiwa yang ditekankan secara khusus Itu adalah tentang Musa yang mengulangi kumtaurat Bagi orang-orang generasi ke-2 di Padanggurun Mengajarkan firman Yaitu sebelum memasuki tanah kanan Musa mengajarkan firman kepada generasi yang ke-2 Generasi yang baru Yang mencatat tentang hal itu adalah Kitab Ulangan Yang merupakan kitab terakhir dalam Pentatuk Ulangan 1 ayat 1, 3, dan 5 Nah lalu di kitab keluaran pun Di kitab ulangan pun Ulangan 32 ayat 7 adalah Ayat yang paling penting yang bagaikan kesimpulan Dari seluruh kitab ulangan Ulangan 32 ayat 7 ini adalah Sebuah ayat yang mana Saat penulis buku seri cerita perubusan Ini berdua Yang mentok Di ayat ini Ingatlah Pertama, ingatlah kepada zaman dahulu kala Kedua Perhatikanlah tahun-tahun keteran yang lalu Tiga Tanyakanlah kepada ayamu Maka ia memberitahukannya kepadamu Kepada para tua-tuamu Maka mereka mengatakannya kepadamu Nah ini adalah firman yang Musa Sampaikan kepada generasi ke-2 Sebagai wasiat terakhir Dengan hati yang penuh rasa iba Dan khawatir terhadap generasi ke-2 Menjelang kematiannya Nah, ingatlah zaman dahulu kala Ini maksudnya agak samar-samarkan Zaman dahulu kala yang disebut ini Berarti kapan Apa sih zaman dahulu kala Sehingga sampai-sampai dipakai Dalam bentuk perintah kepada kita Ingatlah Katanya Penulis buku seri cerita perubusan Pendeta Brampak Ketika membaca ayat ini Tiba-tiba beleng Lalu terus hadarkan Oh, pastilah Ada kehendak yang tersembunyi Yang dalam Itu Tuhan inginkan di ayat ini Beliau di malam hari Berdua sambil meneteskan air mata Memukul tanah Terlalu membaca alkitab siang Di siang hari Katanya beliau Bulat-bulat Alkitab Sambil berusaha untuk Mengingat zaman dahulu kala Dan memperhatikan tahun-tahun Keteran yang lalu Saat itu Bagi beliau Dalam kasihkaran Tuhan Teringat Teringat silsilah Di kejadian pasal 5 Dan 11 Nah, kedua silsilah tersebutlah Yang dimaksudkan Dalam perintah Musa tadi Dan ini menjadi Rambu yang penting Dalam sejarah penubusan Di saat ini Terlebih dahulu Kita akan lihat Arti zaman dahulu kala Menurut Naskah aslinya Yang diperintahkan Untuk kita Ingat Saat menunjuk pada Zaman dahulu kala Biasanya dipakai kata Kedem Contohnya Maksumur 77 Ayat 5 Ayat 11 143 Ayat 5 Yes ayat 51 Ayat 9 Ratapan 1 Ayat 7 Dan sebagainya Tapi untuk Zaman dahulu kala Yang harus diingat Ini Yang diberikan pesan Bagi generasi kedua Untuk masuk ke kanan Musa memakai kata Bukan kedem Tapi Yemotu olam Yemotu olam Nah, disini Kata Dahulu kala Bahasa Ibraninya adalah Olam Zaman dahulu kala Kalau dahulu kala itu Olam Artinya adalah Artinya adalah Kekal Dan Memiliki dua makna Satu Waktu yang sangat panjang Ke arah masa lalu Zaman kuno yang sudah Sangat lama Atau Waktu perubah kala yang jauh Dua Waktu yang sangat panjang Ke arah depan Masuk depan Jadi Artinya hari-hari Maksudnya hari-hari Seumur hidup Atau untuk selama-lamanya Itu sebabnya Melalui Jaman dahulu kala Kita bisa melihat Akhir jaman juga Yesaya 46 Ayat 10 Yesaya 46 Ayat 10 Dikatakan Yang memberitahukan Dari mulanya Hal yang kemudian Yang memberitahukan Dari mulanya Tentang apa? Hal yang kemudian Declaring the end From the beginning Declaring The end From the beginning Mengatakan Tentang akhir jaman Sejak mulanya Dari mulanya Sejak pada mulanya Dan dari jaman berubah kala Apa yang belum terlaksana Yang berkata Keputusanku akan sampai Dan segala kehendakku Akan kulaksanakan Jadi Jaman dahulu kala Ini Menunjuk pada apa? Ini menunjuk pada Waktu Asal-usul Ketika bangsa Israel lahir Dari mana? Dimulai dari siapa? Abraham Tuhan memanggil Abraham Satu orang kan? Lalu Isaac Yaakob Dan sebagainya Jadi Yaakob Ayahnya Isaac Ayahnya Abraham Lalu coba bayangkan Saudara Abraham ini Kalau baca buku Sil-silat di kitab kejadian Kita bisa tahu dengan jelas Abraham ini Semasa dengan Nuh Sepuluh generasi sebelumnya Lalu Nuh Ayahnya Lamek Ayah Nuh hidup semasa dengan Adam Yang pernah tinggal di Taman Eden Selama 56 tahun Semasa Nah peningkapan-peningkapan demikian Dibahas di buku seri Secara Penobusan Buku 1 seri Secara Penobusan Lebih lagi Itu menelusuri Sampai ke waktu penciptaan Adam dan Hawa Artinya Itu adalah kurun waktu yang mencakup apa? Mencakup seluruh proses sejarah Penobusan Sejak pada mulanya sampai kini Sejak pada mulanya sampai kini Ini zaman dahulu kala Mencakup penciptaan alam semesta Kejatuhan Adam dan Hawa Di dalam Taman Eden Juga perjanjian Sulu Yang dibuat dengan Abraham Kemudian Eksodos Dan sebagainya Jadi pada akhirnya Apa itu? Zaman dahulu kala Yang Musa tekankan Untuk generasi kedua Ingat Itu bukanlah Zaman dahulu kala semata Melainkan Itu merupakan Zaman dahulu kala Yang Di dalamnya terkandung Tentu pekerjaan keselamatan Allah Tuhan memanggil tokoh-tokoh utama Di dalam sejarah Penobusan Kemudian Tuhan bekerja Membentangkan sejarah Penobusan Itulah Zaman dahulu kala Mengapa hari ini kita harus Belajar sejarah Penobusan saudara? Yaitu supaya Kita mengingat dengan jelas Perjanjian Allah Yang tampak pada zaman dahulu kala Jika kita mengingat dengan jelas Perjanjian Allah Yang tampak pada zaman dahulu kala Maka Iman kita akan menjadi kokoh Kita bisa Beriman di atas Perjanjian Tuhan Yang tidak berubah Lalu Ketika kita memiliki Iman yang kokoh Kita akan berlimpah Dengan syukur Dalam segala hal Sehingga Hasilnya Di hati kita Tidak akan Henti-hentinya keluar Sukacita Dan Apa? Sukacita Dan pujian Maksumur 111 Ayat 1 Sampai 4 Semoga Saudara-saudara Belajar sejarah Penobusan Dengan baik Dengan tekun Dan dengan demikian Saudara semua Layak Bisa masuk Kedalam Tanah janji Kanan rohanya Kerajaan surga Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton